Dalam rangka pengamanan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2022 di Kabupaten Sinjai, Kepolisian Resor Sinjai menggelar apel pergeseran pasukan yang berlangsung di halaman Mapolres Sinjai Rabu Pagi. Kapolres Sinjai AKBP Rahmat Sumekar mengatakan, guna mengantisipasi kerawanan Kamtip Mas menjelang dan selama pelaksanaan Pilkades, pihak Polres menurunkan sekitar 265 personil yang terdiri dari 195 anggota Polres Sinjai dan dua pelatuan anggota BRIMOB yang akan ditugaskan di setiap TPS yang tersebar di 54 desa. Selain itu juga melibatkan tim gabungan dari Kodim 1424 Sinjai dan Satpol PP Sinjai di setiap TPS. Terus ini nanti akan disebar ke Kodim 143 SPD? Kodim 143 SPD? Ternyata nanti Kodim 143 SPS. Pak Sakir? Nanti ada dua fakult TPS, kita menyebar anggota untuk Kodim 142. Terus ini untuk dari Kodim 14 sendiri berapa klik? Belum kita belom motor, nanti ada yang standby di sini, ada juga yang mobil ke desa. AKBP Rahmat menambahkan bahwa pihaknya akan menambah personil bagi desa yang rawan serta akan melakukan patroli menjelang dan selama pelaksanaan Pilkades. Kapolres Sinjai berharap Pilkades serentak tahun ini bisa berjalan dengan baik dan aman, tentunya dengan bantuan semua pihak, baik dari pemerintah, pihak keamanan, hingga masyarakat. Untuk pemilihan kepala desa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kali ini pemilih wajib vaksin untuk bisa menyumbangkan suaranya pada Pilkades serentak yang akan berlangsung pada 17 Maret 2022.